Pemirsa, berdasarkan telegram Kapolri, Irjen Pol Petrus Ergolose dimutasi dari Kapolda Bali menjadi Patibaris Krimpolri digantikan oleh Irjen Pol Putu Jayan Danuputra SH. Bersama saya ceritakan selobi Omnivora, idlatih berita selengkapnya. Pemirsa, berdasarkan telegram Kapolri, Irjen Pol Petrus Ergolose dimutasi Kapolda yang menjabat semenjak 12 Desember 2016 itu ditarik sebagai pati di Pares Krimpolri. Selanjutnya Kapolda Bali dikomandai oleh Irjen Pol Dr. Andres Putu Jayan Danuputra saat ini masih menjabat sebagai Widyai Suara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor SD garis miring 3222 garis miring angka Romawi 11 garis miring kap garis miring 2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Polri. Telegram ditekan asisten SDM Polri atas nama Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudiharmawan. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhardt Golose menjabat sebagai Kapolda semenjak 12 Desember 2016 hingga saat ini. Sebelum Irjen Golose menjabat menjadi Kapolda Bali, ia menggantikan posisi Irjen Polisi Sugeng Prianto. Irjen Golose sempat mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat bertugas di Baris Krimpolri dan berhasil menumpas teroris Dr. Azari di Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2005 silam. Sudah bukan rahasia umum lagi Irjen Golose dikenal garang selama menjabat Kapolda Bali. Jenderal kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini banyak membuat para preman dan ormas di Bali tiarap alias tidak ada yang berani untuk berbuat macam-macam. Setelah hampir 4 tahun menjabat, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose akhirnya dimutasi. Jenderal bintang 2 di Pundak yang getal memperantas preman dan punggli di Bali itu, posisinya digantikan oleh Irjen Pol Putu Jayan Danuputra yang saat ini menjabat sebagai Widya Suara Utama Sepim Lemdiklat Polri. Irjen Pol Putu Jayan Danuputra merupakan putra Bali kelahiran Jakarta 20 November 1967 lalu. Ia memulai karir di Kepolisian semenjak tamat di Agabri tahun 1967. Karir awalnya sebagai perwira muda di Polresta Bekasi pada tahun 1990, jabatannya terus naik mulai dari Kasat Reskrim Polres Metro. Irjen Pol Putu Jayan Danuputra akan menjadi Kapolda Bali yang baru setelah keluarnya telegram Kapolda Bali untuk mengganti Kapolda Bali yang sekarang. Seperti diketahui, Mabes Polri melakukan mutasi terhadap 8 kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Republik Indonesia. Salah satunya yakni Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose yang digantikan oleh Irjen Putu Jayan. Baik pemirsa, demikian informasi selengkapnya tentang Kapolda Bali yang dimutasi. Saya Jatapakan, Selopi Om Novorah. Sampai jumpa. Jatapakan, Selopi Om Novorah.